50% lebih dari total 678 jamaah calon haji asal Kabupaten Boyolali berisiko tinggi karena telah berusia lanjut. Untuk mencegah munculnya masalah kesehatan dan dehidrasi, jamaah calon haji diminta mematuhi saran dari tim kesehatan untuk sering mengkonsumsi air putih. Jumlah keseluruhan jamaah calon haji dari Kabupaten Boyolali tercatat 665 orang dan terbagi dalam tiga kelompok terbang yakni kloter 12, 13, dan 14. Dua kelompok terbang jamaah calon haji tahun ini saat ini telah diberangkatkan menuju embarkasi Donohudan Boyolali. Dari jumlah 665 jamaah calon haji di tiga kloter tersebut, 50% lebih diketahui memiliki resiko tinggi karena telah berusia lanjut. Jumlah jamaah calon haji berisiko tinggi untuk kloter 12, terdapat 152 orang jamaah dari total sebanyak 204 jamaah. Untuk kloter 13 diketahui sebanyak 256 jamaah memiliki resiko tinggi dari jumlah keseluruhan 355 jamaah. Sedangkan untuk kloter 14 diketahui sebanyak 85 jamaah berisiko tinggi dari jumlah keseluruhan sebanyak 105 jamaah. Apa yang dilaksanakan secara keseluruhan jamaah haji yang akan berangkat untuk Kabupaten Boyolali tahun ini beserta petugas secara keseluruhan 665 jamaah semoga berangkat dalam keadaan sehat, dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Menuruh dokter tim kesehatan haji, sebagian jamaah berisiko tinggi menderita karadiofaskular atau jantung dan hipertensi. Para jamaah wajib membawa obat-obatan yang biasa mereka konsumsi dan diminta sering mengkonsumsi air putih agar tidak dehidrasi. Pertama karena usia ya, yang sudah rata-rata lansia dengan penyakit-nyakit karadiofaskular, hipertensi, diabetes militus. Jumlah jamaah calon haji yang berangkat tahun ini cenderung menurun dibandingkan jumlah jamaah calon haji sebelumnya. Dari Boyolali, Tata Rahman Tainius, melaporkan.